Selamat siang sahabat Femina Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semangat dan masih tetap menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin Memakai masker, mencuci pangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan Saya Trianura Gustina, jurnalis Boga Femina yang akan memandu acara ini bersama nanti dengan bintang tamu kita istimewa Ngobrolin hal tentang gimana sih sarapan yang bagus itu Kalau kita masih ingat apa aja sih bermacam-macam pesan dari ibu ketika kita kecil dulu Selain mencuci tangan adalah tentunya sarapan ya kan Saya masih ingat banget waktu saya kecil dulu, kalau saya mau berangkat sekolah pasti deh ibu saya itu penuh dengan segala pesan Yaitu, kalau dulu nih satu, gak boleh ninggalin rumah, mau pergi sekolah tanpa minum jus dulu Dan juga semua makanan dan spiring harus habis, gak bersisa, gak boleh membazirkan termasuk semua sayur-sayurnya Itu saya ingat banget kalau pesan dari ibu saya Nah, sebetulnya pesan dari ibu saya itu juga gak hanya ke saya, tapi juga ke seluruh anggota kuat Dan itu bukan, pokoknya kita itu dulu hafal banget sarapan itu bukan sarapan yang seadanya Harus sarapan yang proper dan disiapkan dengan sepenuh hati oleh ibu saya Nah, seperti kita ketahui manusia memerlukan asupan makanan sehat dan bergisi tinggi sebagai nutrisi bagi tubuh Serta sumber tenaga saat beraktifitas Di tengah kondisi pandemi seperti ini, pola makan tentunya menjadi faktor penting yang dapat membantu ketahanan imunitas kita Apalagi imun tubuh adalah benteng ya, benteng yang sangat penting di tengah situasi pandemi seperti saat ini Supaya kita bisa terlindungi dari serangan virus COVID-19 Nah, karena sarapan itu penting, hari ini kita akan belajar lagi tentang sarapan yang sehat Nah, kayaknya hari ini kita bakal buka-bukain semuanya resep sarapan gimana yang bagus untuk membantu menjaga imunitas tubuh Sehingga kita gak bakal kehabisan ide, gak bakal ada alasan untuk lagi bilang bahwa Aduh, sarapan yang sehat itu seperti apa sih, nyiapinnya Gak ada waktu, tapi ternyata semuanya menyiapkan dengan waktu yang minim pun bisa Kita akan diajarin hari ini oleh bintang tamu femina Dan juga gak cuma soal bikin sarapan yang dengan rasa yang enak Tapi kita akan juga punya tamu yaitu Dr. Grace Judiokal Nutritionist dan pendiri dari Lighthouse Klinik Lighthouse ini sejak 2014 Sudah ada ya, membantu melakukan berbagai macam konsultasi gizi dan kesehatan Untuk orang-orang di Jakarta Jadi juga Dr. Grace ini namanya sudah gak asing lagi ya Udah wari-wari di berbagai seminar kesehatan Klinik Lighthouse milik beliau sudah ada di 11 lokasi kalau saya gak salah Dan melayani lebih dari, pastinya puluhan ribu ya Kalau saya gak salah sudah lebih dari 70 ribu pasien yang dilayani di klinik Lighthouse milik Dr. Grace Jadi pokoknya dokter ini punya program khusus Gimana kita mencapai berat badan yang ideal Tapi melalui pola hidup, gaya hidup yang sehat ya Jadi bukan cuma diet, gak makan, lalu pengen kurus Gak seperti itu, jadi Dr. Grace itu punya rumusnya gimana Kita tetap bisa makan enak Menjalani pola hidup sehat yang sesuai tanpa kita harus menderita Nah saya juga akan kedatangan tamu langsung Tadi Tria bilang bakal ada yang masak-masak di dapur uji femina Dia adalah Dewi Subrata Dewi Subrata ini hobi banget masak-masakan sehat Dan dia juga sering banget ngobrol di media sosialnya berbagi resep Dia juga adalah resepi developer untuk berbagai restoran yang ingin membuat menu sehat untuk konsumen Dia sering banget jadi konsultannya Kalau Tria boleh bicara sedikit tentang Dewi Subrata Yang nanti akan ngajarin kita masak di tengah acara Bikin salapan tentunya Nah dia ini sebetulnya belajar mulik sendiri Tapi gimana sih kita kalau mau bikin masakan yang sehat Karena Dewi ini memang mempelajari gizi dan nutrisi untuk memperoleh Gaya hidup yang lebih sehat Jadi dia merombak tuh caranya memasak di dapur Dan kini juga setelah dia banyak berbicara di media sosial Dan juga berbagi tips tentang gimana cara masak yang sehat Dia sudah menjadi pembicara di berbagai talk show Kesehatan, gizi, and healthy lifestyle Jadi Dewi ini juga sebetulnya sering bikin Nah dia punya langganan banyak orang-orang yang mau beli plant-based milk Jadi susu kedelai, susu almond, susu kacang mete Nah dia jagoannya, dia juga punya pelanggannya banyak banget Tapi kita hari ini nggak akan belajar bikin itu Kita akan belajar bikin sarapan dari Dewi Subrata Oke Nah sekarang apakah saya mau cek dulu Sudah ada Dr. Grace di sini? Dr. Grace sudah ada? Kita mau ngobrol langsung dengan Dr. Grace Selamat siang Dr. Grace, apa kabarnya? Halo, selamat siang Suara saya kedengaran jelas dok? Jelas, bagaimana suara saya? Jelas sekali Mungkin kalau boleh dinaikkan sedikit Satu dua volume, satu dua bar Oke Nah, udah teriak gak? Oke, ini kayaknya harus dideketin deh Begini ya mungkin Oke Nah, kita mau sapa dulu nih semuanya yang sudah pada menonton Dari berbagai daerah di Indonesia Terima kasih sahabat Femina yang sudah nonton acara ini Kita bakal tanya langsung mumpung ada Dr. Grace Ahlinya soal gini dan nutrisi Bahwa makan tuh sekarang udah gak bisa sekedar enak ya dok Kita lagi covid gini Tentu harus menjaga makanan sebagai benteng imunitas Apalagi perempuan adalah chefnya di rumah ya gak sih dok? Dok, sekarang kan kita kan tadi Karena sekarang lagi Mengingat pesan ibu ya Pesan ibu pakai masker, uci tangan, jaga kesehatan, jaga jarak Dok, mau nanya dok Kalau dulu dokter nih sebelum jadi dokter Sebelum jadi ahli nutrisi Kalau di rumah tuh dulu sarapannya apa? Ingat gak pesan-pesan ibu dulu? Sudah pasti harus makan Terutama kalau kita sekolah, kuliah ya Saya waktu di rumah kan kuliah atau sekolah Jadi harus makan dan disiapkan selalu makanan Seperti tadi yang Mbak Dewi Subrata Yang Mbak Tria tadi sebutkan Dengan sepenuh hati gitu ya Betul-betul nyiapin, bawain bekal Karena memang untuk beraktifitas sehari-hari Harus dimulai dengan makanan yang sehat Ada manfaatnya lah ya buat tubuh Begitu Tetapi dengan gaya hidup kita Setelah kita bekerja Kebutuhan sehari-hari Plus ini ada pandemi Maka kita harus lebih memperhatikan lagi Dan bisa memilah-milah Makanan apa yang kira-kira baik untuk kita Nah itu ada seninya deh Tuh ada seni ya Pokoknya semua tuh ilmu udah dimana-mana Cuman bagaimana sahabat femina di rumah Siap mempraktekannya mulai hari ini dan besok secara konsisten Bener gak dok? Betul Kendalanya apa sih dok kalau Iya Mungkin memikirkan ribet Easier set than done katanya Bener Mungkin memikirkan bahwa yang namanya sehat itu harus mahal Atau harus ribet Padahal gak begitu loh Semua nanti yang akan saya bagikan Itu yang saya praktekkan juga sendiri di rumah Jadi sebetulnya tidak susah Dan bahannya bisa kita dapat sehari-hari Dan gak usahlah harus ke toko spesial Ya syukur kalau misalnya bisa mencari bahan yang lebih spesifik lagi Dari kalau sekarang musimnya online shop ya Tapi kalau gak pun juga gak apa-apa sih sebetulnya Di toko kebutuhan sehari-hari juga kalau saya lihat juga relatif banyak ya Oke nah sahabat femina Kita bakal ngulik di satu jam Kita akan ngulik langsung pertanyaan yang paling penting Ke dokter Graves dan juga ke Mbak Dewi Subrata Nah aku sebelum ke Dewi kita belajar masak Kita mau nanya dulu dong ke dokter Wumpung nah kalau teman-teman yang belum pernah ke klinik Lighthouse Nah saatnya nih kita curi-curi dulu sedikit ilmu dari dokter Graves ya Nah dok boleh dong teriang mulai pertanyaan penting ini udah dapetin dari sahabat femina Tentang apa sih sarapan sehat Nah dok boleh gak sih dok Of course semua orang tahu sarapan itu penting Tapi kenapa sarapan itu penting gak boleh dilewati Kadang kan kita juga perempuan buru-buru ya Misalnya mau pergi ke kantor yaudah deh sarapan sambil Nanti aja tunggu 11 jam 11 sekalian makan siang deh Atau tiba-tiba karena ibunya harus ke kantor Anaknya juga harus buru-buru kalau Sorry ibunya misalnya ke kantor anaknya WFH di rumah gitu Lalu karena yaudah anaknya sarapannya seadanya aja Lalu ibunya just pergi gitu ke kantor Kenapa sih dok sarapan itu penting? Biar pada tahu semuanya Iya jadi sebetulnya sarapan ini disesuaikan dengan kebutuhan kita Kalau kita banyak aktivitas di pagi Jadi begitu kita subuh bangun ya Terutama kalau bangunnya subuh pagi-pagi sebelum jam 6 Automatically lambung akan mengeluarkan asam lambung Dan saat itu pasti kita akan lapar Dan kalau itu dihiraukan tidak baik Waktu kita lapar artinya saat itu tubuh juga bilang bahwa Butuh nih nutrisi Pastinya nutrisi yang dibutuhkan Ini biasanya adalah ada 3 besar ya Jadi ada karbohidrat Asalnya dari biji-bijian Itu yang namanya beras, nasi, oat Itu masuk biji-bijian Kemudian butuh protein Kalau biji-bijian tadi sebagai sumber energi Untuk kita bisa aktivitas gerak gitu ya Waktu kita tidur kan gula di dalam darah kita udah drop Karena kita tidur 8 jam, 9 jam Jadi selama 8-9 jam itu kan kita puasa Waktu kita bangun pagi jam 6 Itu udah dalam level yang paling rendah Tubuh memberikan signal Lapar, kita makan Apa yang dimakan Karbohidrat Kalau tidak ada pantangan atau tujuan tertentu Maka karbohidrat ini dimakan waktu pagi hari Mengandung banyak energi Dan banyak juga serat Kalau pilihannya tepat akan bisa tahan sampai siang Sehingga kita tidak lapar Kemudian harus ada protein Protein adalah zat pembangun Jadi untuk membuat sel darah putih Untuk membuat jadi kita bisa berperang melawan virus Butuh protein Protein ini didapat dari ayam, ikan, tahu, tempe, telur Daging-dagingan, susu atau produk susu Selain sebagai building block Dia juga membuat sel Membuat hormon Jadi dia penting banget nih Untuk tubuh Kemudian harus didampingi juga Dengan vitamin dan mineral Jadi kalau kerja sendiri saja Tidak akan bisa protein dan karbohidrat Jadi harus ada vitamin C, D Untuk daya tahan tubuh yang bagus banget Kemudian harus ada mineral Ada kalsium Ada kalium Latrium dan lain-lain Ditambahkan dengan minyak sedikit Kalau pengen gaya hidup sehat Minyaknya tidak usah macam-macam lah Pokoknya tidak usah terlalu banyak Itu sudah baik Oke Nah iya dok Nah betul Thank you banget dok Atas penjelasan Jadi semua teman-teman tahu tuh Apa yang harus ada di atas piring kita Di saat kita sarapan komponennya Nah Sebetulnya dengan dok Tadi kan dok udah ngejelasin tuh idealnya Tapi kalau kita ngeliat sekarang Di lapangan Di lapangan di rumah maksudnya Di lapangan rumah Adanya roti Roti putih Ya kalat itu udah paling umum Lalu of course Nasi goreng Sarapan kesayangan kita semua Dengan Telur Nasi goreng sama telur aja Nah dok Kalau boleh dikoreksi dok Itu kan udah Gaya makan kita yang sangat umum ya Maksudnya kita mau beradaptasi nih Ke sepiring yang ideal Tapi dari rumah ini kita masih Habitnya masih makannya dengan roti Selembar roti Dan juga Nasi goreng Kalau boleh dikoreksi Rotinya harus kayak gimana Atau di dalam nasi gorengnya Harus lebih banyak apanya kah gitu dok Ya ini jadi saya Ambil piring-piringan ya Saya coret-coret disini Tapi kayaknya saya gak punya Spidol deh Saya pake golpen aja ya Jadi ini piring Ibarat piring kita ya Kita bagi Oh gak keliatan Kita pake Bayangan aja ya Kita bagi Begini nih Jadi kita bagi Empat Satu bagian Kita isi dengan Karbohidrat Karbohidrat tuh Kayak misalnya ini Nasi Roti Oke fine Kalau roti satu lembar Ya Kemudian Yang Sebelahnya lagi Kan kita bilang nih Seperempat ya Jadi harus ada Empat jenis makanan Sebelahnya lagi Harus ada protein Protein tuh mau telur Mau ayam Oke fine Ya kalau ayam Apa yang dipegang dong? Ini ayam Oh ayam-ayam Ini dummy Dummy dari lighthouse Kalau aligusi lighthouse Biasanya akan Bikin Jelasinnya Pemberang mengganti Pemberang mengganti Oke Oke Kerupuk masuk yang ini Jadi karbohidrat Kira daging ayam Aku mau dikirain kerupuk Oh iya Ada yang mentah sih Tapi nanti kelihatan jelek Ini ada tahu Tahu Tapi tahunya Masih diplastikin nih Tahu Misalnya ya Oke Misalnya tambah tahu Ya jadi kita ambil empat ya Tangan saya gak cukup nih Terus kita Butuh asisten Iya Tambah nih Apa namanya Sayur hijau Harus kurang lebih Saiznya sama nih ya Waduh hijau Sering gak ada ya dok Sering dicariin gak ada Oh Halo Mana sayurnya Halo Halo Gak ada Sayur harus ada Pilih sayur yang Memang Gampang disimpan Dan tahan lama Misalnya call Itu kan sayur juga Banyak seratnya Buncis Kacang panjang Terong Kan itu tahan lama ya Sebetulnya ya Cuman masalah niat Apa gak niat aja sih Itu dia Di dalam piring itu Ada set persen Niat Yang tidak Iya itu 100% sih Niatnya Itu piringnya Sebetulnya Niatnya Niat itu ada di piringnya Jadi Kalau niat itu Semuanya bisa Kemudian nanti Bisa ditambahkan Jadi ini 3 Ya Kemudian nanti bisa ditambahkan Misalnya buah Kalau misalnya gak buah Ini misalnya semaka Ya Kira-kira ini sekitar 50 gram Oke Iya Atau ini Misalnya melon Kalau misalnya Susah Susah Motongnya Ya boleh apa aja deh ya Boleh juga dibawa Sebagai bekal Tetapi Kalau bisa Apa namanya Komposisinya Seperti itu Jadi ada ini Ada protein Ada Karbohidrat Dan ada sayur Kalau sampai gak mau buah Kepagian Oke lah Bisa sayurnya di double Kurang lebih seperti itu Nah kalau misalnya Takut nih ya Dan buru-buru Jangan ambillah ini Setiap saat Hmm Tau aja Wow Iya boleh lah ya Tapi Ini Ini kebanyakan Tepungnya Daripada isinya Ya Kalau misalnya Iya Kalau mau isinya Coba kita lihat Waduh Ada sampel Oh iya Tepungnya itu Padahal bagus loh Probiotik Iya Tepung Iya Iya Baik nih Kalau misalnya Ada Tepung Daripada yang Bener Kata dokter gak harus Gak usah Mesti mahal Tapi kalau bisa Jangan diginiin Jangan pakai tepung Terus digoreng Karena ini udah masuk Bagian yang ini Namanya karbohidrat Ya Bila kita Bekerja Banyak pakai fisik Artinya Kalau misalnya Kita nyangkul Ya Kita harus Arik becak Boleh lah Makan yang ini Dan karbohidrat Which is ini Tadi saya bilang Sumber energi ya Jadi tepung Kemudian biji-bijian Seperti ini Atau ini Misalnya Ini gak boleh Saya balik aja Misalnya Misalnya ini Nah Itu adalah sumber energi Jadi sumber Dimana Kita butuh Aktivitas banyak Tetapi sepanjang kita Hanya duduk aja Duduk di meja Duduk di kendaraan Yang kerja Cuman ini aja Ya Maka kita tidak butuh Energi banyak-banyak Karena energinya Hanya untuk tangan aja Tetapi dimana kita Harus kerja fisik Pagi Ya Sepeda ke kantor Bukan sepeda motor Tapi sepeda ke kantor Maka kita butuh Ini banyak banget Bisa jadi Separoh dari Piringnya Betul Tetapi harus Aktivitas fisiknya Banyak Ya Banyak tuh Yang sampai keringetan Dan satu jam Gerak terus Gitu ya Nah itu butuh Jenis yang ini Nah Karbohidrat Ini sumber energi Sedangkan Kalau yang ini Sumber tadi Bahan pembangun Ya Jadi untuk Gantiin sel yang rusak Daya tahan tubuh Bikin hormon Dan lain Butuhnya ini Ya Kalau yang ini Itu membantu Tugasnya si protein Tadi ini Dan karbohidrat Jadi kalau ada Yang bolong-bolong Ditambah sama ini Ya Ada banyak vitamin Ada mineral Kalau ibarat rumah Bikin rumah Ini adalah batu bataknya Ya Ini adalah catnya Yang gak akan lengkap Ya Daya tahan tubuh Sekarang banyak dibantu juga Untuk oleh vitamin dan mineral Jadi harus ada seperti ini Apalagi yang ini Banyak banget vitamin C Yang baik untuk Daya tahan tubuh Halo misalnya Susah terus buru-buru Terus gimana Agak niat dikit ya Saya kasih resepnya aja Beras yang belum dislep Atau Nasi merah Beras yang slap Cuma satu kali Kita sebut dengan Nasi coklat Fibernya banyak banget Oh jaraknya banyak Bisa Ya Atau misalnya Tadi Apa Sorghum Sorghum tapi harus Direndam dulu ya Jali Sorghum Direndam dulu semalam Kemudian Ini ya Berasnya Dimasukin aja Ke rice cooker Ditambah dengan Ini Ayam Ayam Potong-potong Ya Terus ditambahin ini Mentah Ya Boleh kacang polong Atau sayur apalah Cemplungin aja Yang masih mentah Kemudian Tambahin garam Bumbu lah Bawang putih Bawang merah Garam aja cukup Mau dimasukin kaldu ayam Kaldu ayam bubuk Kalau misalnya ada ya Cuman itu Oke fine Gak apa-apa Masukin Bisa ditambahin Dengan misalnya Telur Ya Belungin Gak sama kulitnya ya Ditaruh aja Dibuka Masukin ke rice cooker Jadi namanya Nasi goreng Apalagi kalau warnanya Yang merah Ya Bukan putih lagi Itu Bila dikasih kecap asin Oke Gak masalah Kan Kita gak ada usaha Yang ekstra Ya Jadi cuman cemplung-cemplungin aja Dan potong-potong Kemudian tinggal mandi Kemudian Jadi deh Kalau misalnya punya waktu Semalam sebelumnya Ya boleh dimasak Semalam sebelumnya Pagi nya tinggal dipanaskan saja Atau Boleh saya kasih contoh Satu kali lagi? Boleh dong dok Ditunggu-tunggu contohnya Ini contoh Adalah Oat Yes Oat Ya Yang biasa Wadahnya macem-macem Meraknya banyak Ya Ini oat yang Putih aja Biasa oatnya Masak Ya Ini satu mangkok kecil Ini saya cuman pake Dua sendok makan aja Ini Kalau masuk di dalam tubuh Dia Tahan lama Sampai siang Dan mengenyangkan Kalau yang pengen untuk kurus Ini kalorinya juga kecil Di masaknya Pake garam Pake kaldu ayam Ya Pake lada Celupin sama daun jeruk Atau serek Sudah Ini Kemudian kita buatin kuah nih Kuah kuning biasa Aduh Kuah kuning biasa Iya deh Jadi mirip-mirip bubur ayam Ya Kemudian bisa Tinggal dicempungin aja dong Sayur Iya Kemudian Tambahin deh Telur Kalau Syukur kalau punya ayam ya Ayam dada Tapi paling gak ini ada telur Oke Mana ya Nah Oke telur Jadi deh ya Jadi Ini Dengan telur Dan ada Sayurnya Tadi Ya sayangnya Gak bisa dihadapin Tapi ada sayur Dan ada telur Jadi Jadi deh Jadi deh Jadi deh bubur ayam Susahnya dimana sih ya Ini kan cuma tinggal potong Kalau males pake Bisa pake gunting deh Bisa potong-potong ini Celupin air panas Masukin deh Jadi deh ya Gak susah jadi bubur ayam itu Jangan sampai Jangan sampai Dr. Grace emosi Sahabat Femina Sempat pesan Ada dimana-mana Kita tinggal Terlalu melakukannya Tadi niatnya itu Betul Ini ya Tidak mahal Sebetulnya Cuma niat aja Dan bahannya Sebetulnya Di supermarket 24 jam Minimarket aja Sekarang ada Iya betul Kalau minimarket yang gede Ya betul Kayak Apa-apa midi Gitu Semuanya ada Sebetulnya Ada sebetulnya Kalau gak online bisa sekarang Kan no excuse Betul No excuse Dok Nah tadi Sebelum Menteria Pergi ke pertanyaan selanjutnya Cuman mau nanya dikit Dari yang tadi Adalah Itu kan tadi komposisinya Mungkin Bagi sebagian wanita Wah ternyata harus sebagian itu ya Aku gak biasa Sanakan segitu banyak Kalau kita memakan bertahap Maksimum Menghabiskan itu Dalam berapa lama Satu jam kan harus tetap habis Atau harus kasih jeda Berapa jam gitu Kemakan selanjutnya Hmm Kalau misalnya tidak habis Ya sudah Stop Ya jangan beranggapan Bahwa saya harus menghabiskan semua Karena banyak orang kelaparan di dunia Ya karena yang namanya tubuh kita Diciptakan sudah dengan alarm Kita dengin aja alarmnya Kalau dia bilang stop Kita stop aja Apakah mau dibawa terserah Atau ya udah ditinggalkan aja Kalau saran saya Kalau sudah masak Diambil secukupnya Sehingga sisanya masih bersih Bisa kita plastikin Dengan string wrap ya Misalnya ya Itu pesan ibu juga Ambil sebagian Iya Jadi jangan dimasukin semuanya Tapi kan kita bisa masaknya banyak Masukin ke kulkas Masukin ke freezer Sebetulnya itu tidak masalah Ya jadi Ambil secukupnya Kalau misalnya tidak lapar pun Apalagi yang bangunnya Setelah jam 6 Biasanya kalau bangun setelah jam 6 Itu selamat Tidak keroncong kan Biasanya bangunnya jam 8 Jam 9 Maka itu bisa brunch namanya ya Brunch breakfast and lunch Komposisinya tetap sama Ya nanti makan malamnya Malam tetap jam 6 atau jam 7 Di antaranya ada snack kecil Misalnya ya Jadi kalau tidak habis Kalau saran saya Tidak habis Ya sudah Stop Kemudian jangan lupa bawa bekel yang sehat Kali enggak ini ya Buah Kalau susah motonginnya Takut basi Tidak enak Bisa pakai buah yang Misalnya kayak apel yang masih ada kulitnya Bisa dibawa Ya setelah itu bisa Harus niat ya Snack misalnya kayak agar-agar Ya Eh maaf Kan tidak susah sebetulnya Yes dok Saya mau nanya pertanyaan selanjutnya Boleh dok ya Bagaimana dengan asupan cairan saat sarapan? Oh iya Asupan cairan saat sarapan ya Kan kita 8 jam itu tidur Seperti kita Puasa ya Jadi kita memang harus Minum air yang Lumayan banyak ya Sehari itu kan sekitar 8 Sampai 10 gelas Jadi usahakan Pagi bangun tidur At least deh Satu gelas Bangun tidur Setelah itu Waktu sarapan At least satu gelas lagi Setelah itu Boleh lah itu sisanya Sekitar 16 Dicicil dalam waktu sehari Ya jadi Itu paling gak Harus masuk Sehari Kalau namanya air kelebihan Pasti akan dibuang lagi Oleh tubuh Jadi gak usah Khawatir Bahwa akan gemuk air Kecuali kalau Memang punya problem ginjal Nah itu airnya udah bisa keluar Tapi orang normal Biasanya mah Oke-oke aja Oke Thank you banget Dr. Grace Tri akan pergi ke pertanyaan selanjutnya Jangan lupa bagi sahabat Femina Yang ingin memberikan pertanyaan Langsung ketik aja di kolom chat Sudah ada beberapa pertanyaan dok Tapi kita save dulu Aku pengen ke pertanyaan selanjutnya Adakah bahan makanan yang sebaiknya Dihindari Saat sarapan Bahan makanan yang Seharusnya Dihindari Bahan makanan yang seharusnya Selain goreng-goreng tadi ya Selain goreng-goreng tadi dok Harus dihindari Jadi kita itu kalau sarapan Kita pilih jenis sumber energi Sumber energi tadi ya Kayak begini ya Oat Itu sumber energi Pilih sumber energi yang dia tahan lama Sampai siang Jadi di tengah-tengah itu kita gak Gampang tergoda dengan snack Atau tiba-tiba pengen cari ini Pengen cari itu Nah Bahan makanan apa yang Energi sumber energi apa Yang memenuhi syarat itu Adalah yang banyak seratnya Tambah gak banyak seratnya Misalnya kalau Nasi Eh ada seratnya Ya nasi merah lebih banyak seratnya Di dalam darah Ini harus dikunyah Eh sorry di mulut harus dikunyah Agak lebih lama daripada nasi putih Karena banyak seratnya Masuk ke usus Harus dicernah lagi Dibuangin dibersihin kulitnya Baru diserat Masuk ke dalam darah Setelah makan Agak lama gula darahnya naik Jadi awet Di dalam darah Jadi gak gampang lapar Kalau nasi putih sedikit lebih gampang lapar Karena dikunyah langsung Jadi lembut Masuk ke dalam darah Gulanya langsung naik Naik langsung Drop Gampang habis Atau Kalau misalnya Makannya jenis bubur Ya Terutama Bubur Putih Ya yang tidak didampingi dengan protein Jadi dia cuma bubur aja Terus ditambahin misalnya gula Ya ada tuh makanan tradisional ya Ya baik sih Bukan yang gak boleh Tetapi Itu akan Cepet banget Lumer Di mulut Masuk ke dalam darahnya Cepet banget Gulanya langsung naik Dan begitu dia naik Akan langsung Tubuh itu Rebutan selnya Masuk ya Masuknya tuh cepet banget Kemudian kalau gak dipakai Ya disimpen Ya Jadi yang tipe yang dari Yang karboidrat yang lembut Yang udah di blender-blender Yang sudah halus Itu harus super hati-hati Kalau misalnya adanya cuma nasi putih Oke fine Tetapi jangan lupa Didampingi dengan protein tadi Ya Jadi Protein Karena ini bisa membuat Jadi tahan lama Ya Jadi tambah kita makan banyak gula Pagi hari Gula plus karbo aja Contohnya adalah Makan Nasi Sebelahnya adalah Karbo lagi Which is itu misalnya Mie atau bihun Ya Ini saya ngomong nasi uduk berarti ya Terus sebelahnya lagi Perkedel Kemudian ditampingi dengan kerupuk Itu semua adalah Karboidrat Alias energi-energi Energi-energi Masuk ke dalam tubuh Ini tipe energi Yang dari tepung-tepungan semuanya Dan gampang rumah Di dalam tubuh Gampang banget Mendingkan Gula darah Nah yang seperti itu harus dihindarkan Atau yang dia Dari tepung Terus dikasih gula Ya itu memang kenyang Perutnya terisi Benar Tetapi Ingat bahwa Alarm tubuh kita Bukan hanya lambung saja Alarm kita juga ada Di dalam pebuluh darah Dia akan Minta makan Kalau alarmnya bilang Gula darahnya drop Atau pada lemaknya drop Dia akan Mengirimkan signal ke otak Untuk bilang Ayo makan Nah untuk menghindari itu Maka Piring dibagi empat Kemudian kita isi dengan Kapidrat Protein Sayur Dan buah Begitu Komplet banget Jawaban dari dokter Aku mau tepuk tangan dulu Sambil dokter Tarik nafas Keceh banget Jawabannya dok Tuh Pokoknya selamat Femina Ada banyak banget Pertanyaan yang ngantri Ditahan Ditahan Akan saya tanyakan Di akhir acara Satu pertanyaan terakhir Buat dokter Sebelum kita belajar masak Bersama kademi Dok Di tengah pandemi ini Ada gak sih pola makan Seperti apa yang dokter sarankan Atau misalnya Lebih banyak Lebih banyak ngejar Makanan yang kaya Kandungan apa Gitu dok Iya Jadi kalau pandemi Kita butuh Daya tahan tubuh Yang kuat Sehingga Kalaupun misalnya Ada virusnya lewat Gitu ya Oleh tubuh Itu gampang dilawan Kalaupun masuk ke dalam tubuh Tubuh kita Fit Cukup fit Untuk melawan virus tersebut Apa yang dibutuhkan Ya Oke Jadi kebutuhan tadi Yang karbohidrat protein Sayur mayur Itu penting Ya Karena dia juga untuk Daya tahan tubuh Terutama protein Ya Lemak Vitamin dan mineral Itu penting Apalagi yang harus kita tambahkan Ekstra-ekstranya Adalah Misalnya Omega 3 Vitamin D Ya Jadi Di dalam Makanan-makanan Ada sebetulnya Vitamin D Yang ada di dalam situ Yang vitamin D Itu berfungsi untuk Kita bilangnya Memodulasi sistem imun tubuh Jadi Kalau emas tubuhnya butuh Imun Sistem imun tubuh Sel darah putih Kita tuh siap banget Untuk melawan Virus Atau Bakteri yang masuk Ya Vitamin D Ada di mana Vitamin D Itu Adalah vitamin Yang larut Di dalam lemak Jadi Makanan Terutama yang mengandung Lemak baik Itu Banyak mengandung Vitamin D Apa contohnya Ikan Ya Ikan Gak usah ngomong salmon Salmon memang banyak Ikan kot Ya itu Tetapi penelitian Literatur Di negara barat Kalau di Indonesia Ikan apa Yang banyak minyaknya Bandung Misalnya Dan ikan patin Itu Dia Kandungan omega 3 nya Jauh lebih banyak Satu setengah kalinya Daripada Salmon Misalnya Jadi Itu baik Kuning telur Misalnya Sehari satu Itu oke Kemudian Apukat Misalnya Apukat Misalnya Itu banyak Kandungan Vitamin D Kekurangan vitamin D Dikaitkan dengan Daya tahan tubuh yang Melemah Atau Atau Imun Jadi penting Untuk mengkonsumsi Vitamin D Ya kalau sampai Gak bisa ya Berarti Suplement Tapi sebetulnya Gak usah pakai suplement Dari makanan aja Juga bisa Kemudian Bahan-bahan yang lain Misalnya Seperti jahe Atau Kurkumin Kurkumin Tadi di Di ini ya Di Apa Sob Kita Yang untuk Bikin Oat tadi Kan pakenya kunyit Kunyit mengandung Kurkumin Kurkumin ini Dia bersifat Anti radang Di dalam Infeksi Covid ini Yang paling banyak Dokter-dokter Bicarakan adalah Bahwa ada yang namanya Badai Sitokin Ya jadi Tubuhnya itu Akhirnya ngeluarin Banyak banget Protein Namanya sitokin Yang tujuannya Sebetulnya Untuk Memerangi Virus Tapi kadang Dia bisa membuat Satu tubuh itu Meradang semuanya Yang memperparah Gejala Covid Nah kalau kita Makan misalnya Kunyit ya Kunyit itu baik Ya Karena dia bersifat Anti radang Meredakan Si sitokin storm itu Dan dia juga Memodulasi Sistem imun Jadi Kekebalan tubuh kita Bisa terbantu Untuk digiatkan Ya Jahe Itu juga Pegang peran Untuk Membantu Lebih kebal Lebih siap Menghadapi Virus Atau bakteri At least itu aja Yang lainnya Banyak ya Vitamin C Misalnya Vitamin C Sudah dikenal Untuk Membantu Daya tahan tubuh Misalnya ini Sama ya Maaf Jadi ada banyak Di buah Di cabai Juga banyak Ya makanya Harus makan Banyak sayur Dan buah Karena disitu Banyak vitamin C Juga Jadi itu At least Yang harus Kita Yang harus Ada Di dalam Makanan kita Ya at least Itu yang paling Gampang lah Sehari-hari Pasti kita ada Makanan-makanan Yang tadi saya Sudah sebutkan Baik Terima kasih Sekali Dr. Grace Memangnya Kehadiran Dr. Grace Benar-benar Selalu menjadi Pencerahan Di berbagai Talkshow Termasuk Juga talkshow Hari ini Bersama Femina Thank you Namanya Lighthouse Pokoknya ini Yang Terdiri Lighthouse Ini memang Desa lo menjadi Andalan Kalau mau nanya Lighthouse sebagai Menara penerang Itu misinya Lighthouse Pas banget Emang Dok Sudah banyak banget Pertanyaan yang ngantri Kita langsung Bajar masak dulu Yudah Boleh Oke Saya excited Kita ketemu lagi Di sesi Tanya jawab Ya dok Oke Baik deh Pas kita Masak-masak Sama Dewi Aku bakal Mungkin Aku nanya Dikit-dikit Ke Dr. Grace Kita mau langsung Ke bintang Temu lainnya Yang sudah Standby Di dapur Uji Femina Bikin sarapan Praktis Sehat Enak Siapa dia Dewi Subrata Yuk Langsung Oke Hai Dewi Halo Mbak Tria Apa kabar Dew Kita hanya sekian Ruangan berbeda ya Tapi saya Apa kabar Dew Baik Baik Alhamdulillah Baik Kabar baik Yes Kedinginan Uji Femina Dew Enggak Seru disini Banyak Lagi ada banyak Bahan makanan Di depanku Karena kita hari ini Kan mau Masak-masak Singkat Praktis Tapi yang juga Sehat Yes Nah Dewi ini Kalau kita reka setiap hari Rajin banget Nah Dewi ini cukup Vokal juga di Twitter Dari zaman dulu Kita belum ada di Instagram Dewi sudah berbagi Banyak macam Tips sehat Berbagi resep Di Twitter Sampai sekarang Sudah juga masih Aktif di Twitter Facebook juga Dan juga Oh jadi semua media sosial Dia selalu berbagi Inspirasi makanan sehat Oke Dewi Kita sekarang hari ini Bakal bikin apa sih Dewi sudah belajar Teori tadi Dari Dr. Grace Oke Hari ini mau bikin Menu sarapan pagi Aku memilih Bahan baku yang Di semua rumah ada Yaitu telur Nah biasanya Telur apa sih Dibuat apa pagi-pagi Kadang kita dadar Kadang ceplok Nah Tapi kali ini Saya mau bikin Telur dadar Yang digulung Bahan bakunya Mudah Oke Langsung kita Bukan ke bahan Nah Oke Bawang merah Ini cabai merah Besar Dikupas Dibuang bijinya Supaya tidak pedas Kemudian dicuci Lalu diiris Ini ada Bawang putih Ini untuk yang Di dalam telurnya dulu ya Terus ada Ada wortel Ini Tadi aku belansir Yes Kemudian Ada Nah ini Yang masih dalam Bentuk utuh Ini ada Ini Banyak yang kemarin Sempet tanya Itu bisa dimakan Mbak Karena zaman kecil Saya biasanya pakai Buat main masak-masakan Ini adalah Daun mangkokan Nah Nah ini Ini kebun bapak Nggak bilang-bilang lagi Jadi Saya bawalah ini Untuk Memasak Pagi ini Gitu Jadi Untuk yang dirumahnya Mungkin punya kebun Bisa diintip-intip Ada nggak ya Jenis seperti ini Ini biasanya ada banyak Di masakan Minang Minang Yang berkuah gulai Daun ini biasanya digunakan Salah satunya untuk Gulai otak Ada irisan daunnya Nah Menggunakan daun mangkokan ini Kemudian ini Satu lagi Pakainya yang muda Pakainya yang muda ya Dew Yang muda mbak Apa yang tua Daunnya Yang muda Hari ini aku gunakan yang muda Supaya dia rasanya Tidak terlalu Asam Gitu Karena kadang juga ada sedikit Tipis ada aftertaste pahit Kalau yang daunnya lebih tua Nah disini juga ada Teri nasi Ini karena aku baru-baru Ini berkenalan dengan teri nasi Ini yang ternyata Cocok digunakan Untuk berbagai masakan Yang tidak hanya Tumis-tumisan Jadi ternyata untuk dibuat Beragam lagi tuh Bisa menjadi pengganti Garam Jadi gak usah pakai garam lagi Untuk si omelette ini Atau si telur dadar gulung ini Aku hilangkan garam Hanya menggunakan teri nasi ini Sumber rasa gurihnya Dari teri nasi ini Kita mulai aja ya Mari Pertama Satu hal yang memang Sehari-hari Ini karena menggunakan Mengambil resep ini Berdasarkan Sehari Keseharian di rumah Aku tuh Terakhir ini Jarang mengkonsumsi Banyak minyak Jadi antara less oil Atau no oil Tapi kali ini Mau Memberikan tips Gimana caranya Menggunakan Lebih sedikit minyak Kalau ada juga dijual Banyak di supermarket Dimana yang Minyak Tapi yang di spray Itu bisa salah Untuk Mereka yang mengurangi Penggunaan minyak Tapi kalau aku Karena aku mau yang praktis aja Jadi Minyak itu Aku di rumah Aku di rumah pakenya yang spray Kenapa? Aku di rumah pakenya yang spray Nah yang spray itu juga bisa Tapi Nah ini Untuk mereka yang Aduh aku gak mau beli lagi Minyak biasa Semudah lagi Oles kalau kuas Kuas Atau Semudah dituang Misalnya Kalau kuas kan Kita bisa Kayak gini nih Oke Oke Cara tuang ya Minyaknya segini Tuang Kemudian Oles Atau ratakan Tapi kalau terlalu sedikit Jadi gak bisa diratakan Jadi aku gunakan kuas Oke Yes Itu emang gampang banget ternyata Praktis pakai kuas Kemudian Kita nyala Pake Bisa juga buat itu ternyata emang Coba Oke Terima kasih mbak Dimulai dari Selalu gunakan api kecil Karena Pasti kita gak mau dong Di tengah proses Mendadak semuanya Menjadi kering dan gosong Jadi gunakan selalu api kecil Ini bawang putih Ini super mudah Bahan bakunya pun Mau di tukang sayur Di warung Ada semua Karena kita kalau bikin telur Telur ceplok aja ya Dem Ternyata di gaya Jepang gitu ya Bisa Berapa mbak? Iya biasanya kita kalau makan telurnya Diceplok aja Kalau yang akan Yang di rumah Sebenarnya ini adalah Salah satu cara untuk Lebih menyenangkan mata Menyenangkan Karena kan Ibaratnya kita dari mulai mata Kemudian Rasa Semua bermain ya Dan ini juga salah satu Alternatif untuk Mereka yang Anak-anak yang picky eater Tentunya tidak menggunakan cabai ya Kalau untuk anak-anak Tapi metode ini bisa Jadi Seperti sarapan yang fun Yang seru Yang penuh dengan warna Gitu Jadi orang tua pun bisa sambil menjelaskan Kenapa sih Makan sayuran Tapi dalam bentuk yang lebih menarik Atau mau masak bareng anak Juga ini juga bisa dilakukan Itu beli wajannya di mana Itu kan untuk wajan Jepang ya Beli wajannya Ini ada di Ini di marketplace Banyak Namanya Egg pan Atau tamagoyaki pan Ini ada Dibesarin sedikit Jadi ini sebetulnya Tamagoyaki versi Indonesia Pakai sayuran lokal Pakai daun mangkokan Yang biasa Dari pekarangan kita Gampang banget Aku juga ada Dau daun mangkokan itu Di rumah Aku juga pakai Buat ngejus Jadi sebetulnya Karena memang sempat Kemarin itu sempat Saya ber Sorry mbak Enggak apa-apa Dem silahkan Kemarin itu sempat Berbagi resep ini Di twitter Dan di instagram Banyak yang juga Memang Mereka kenal Daun mangkokan ini Yaitu Lebih kepada permainan Jaman kecil Jadi main masak-masakan Main Bikin pecel Atau menggunakan Si daun mangkokan ini Untuk seperti Ibaratnya Wadah gitu Wadah untuk berjualan Padahal bisa dimakan Enak Apalagi yang muda Gitu ya Del Tapi kalau Tadi kalau yang gulai Biasanya pakai yang Rada tua ya Daunnya Kalau ini kan Dimasaknya Sebetulnya Bibi bilang Silahkan daun yang muda Yang balik atas Supaya Terus Oke Saya mau nanya dong Sama dokter Grace Adakah dokter Grace Ada dong Mau nanya dong Ada yang mau nanya Bunda Ica Bunda Ica Nanya nih Sahabat Semina Dia mau Dia turutin makan sayur Termasuk Nyampur-nyampurin sayur Kedalam lauk Seperti yang sedang Dewi bikin Tapi kenapa Bibir tetap pecah-pecah Bibir pecah-pecah itu Indikasi apa Sebetulnya Itu enggak ada hubungannya Iya Sebetulnya Yang mungkin Yang dimaksud adalah Penyakit skorbut ya Kalau skorbut itu Bukan cuma pecah-pecah Tapi berdarah Sampai kegusinya Dan itu terjadi Terus-menerus Kalau mau dibuktikan Apakah kekulangan Vitamin C Memang harus Memang harus Periksa darah Tetapi Di Indonesia Dimana orangnya Makan banyak Sayur dan buah Itu lumayan banyak Itu jarang Ditemui kasus skorbut Sebetulnya Pecah-pecah Yang paling sering Di alam Yang paling terjadi Penyebabnya adalah Karena kurang minum Itu yang paling-paling sering Jadi kalau dibilang Pecah-pecah Yang tersirat Yang tersirat Yang terlintas Di benak saya Adalah Kayaknya kurang air deh Coba pastikan bahwa Memang minum yang banyak Ya Minum yang banyak Pakai lip gloss Untuk memproteksi kulit Ya kalau mau Di scrub Tapi pastikan bahwa Itu minum airnya Pastikan harus banyak Ya Itu tanda pertama Yang sering Dialami Oleh orang-orang Kalau di hidrasi Adalah Bibirnya pecah-pecah Oke Thank you banget Jadi jangan mikir dulu Bahwa kurang vitamin C ya Yes Oke Balik lagi ke Dewi Dewi lagi mau luang telurnya Atau gimana tuh Deo? Nah dia lagi mau luang telurnya Pakai telur apa deh Telur kampung ya Telur ayam kampung Aku gunakan Ini jadi hasil tumisannya Tadi Ditumis sebentar saja Jadi supaya daunnya juga Enggak layu Itu Enggak terlalu layu Masih segar Yes Itu pasti wakil banget ya Kamu pakai bawangnya Banyak itu alami ya Jadi enggak pakai Iya dan Dia Semuanya aromanya natural Kayaknya kamu sering berbagi resep ini Di media sosial ya Dan banyak banget yang suka ya Karena telur itu emang kayak dekat dengan Menu kita sehari-hari gitu Betul Banyak yang senang Karena satu Sebenarnya Pada akhirnya kan Resepnya itu-itu saja Tapi dari bentuk Dari isi Di dalamnya itu dibuat berbeda Kayak Tahu telur juga bisa dibuat Dengan metode seperti ini Jadi menarik mungkin ya Jadi terlihat seperti baru Lalu dimasukkan Oh ya diaduk Terinya udah masuk tuh Enak banget pasti Deo kalau kita selain pakai daun mangkok kan Boleh pakai daun lainnya kan Kita punya daun Bayam gitu Boleh ya Deo Bisa bayam Bayam Atau misalnya Irisan Pak Choi Yes Oke Ya memang Sebetulnya Apalagi kalau teman-teman Banyak loh Sayuran yang bisa tumbuh di Pekarangan Kan itu bagus semua itu Seperti daun ginseng jawa Daun bayam brazil Daun kemangi Juga gampang tumbuh di alaman Kalau teman-teman mau bikin Daun kari Bersambung sih mbak Daun kari Daun kari ya Itu gampang banget tumbuhnya Ini kita gak perlu Tambah minyak lagi Karena tadi kan langsung Dimatikan api kecil Dan karena wajannya juga Tidak lengket Langsung tuang Oke Tuang lalu ratakan Oke tadi ada yang nanya Indria Anggara Putri Ade Itu udah dijawab ya Sama Dewi pengganti Untuk daun mangkuknya Nah oke Itu kan tinggal-tinggal Diratakan Ditunggu berapa menit Deo Ditunggu sampai Terlihat bagian sampingnya Mulai mengelupas Jadi mulai matang Oke Nah kalau saladnya Udah jadi Atau kamu bakal bikin Selama nunggu matang Deo Kenapa mbak maaf Saladnya udah jadi Atau Oke Jadi saladnya Ini ada selada Masih menggunakan juga Sama wortel yang Diblansir Tadi terus saya parut Terus Ada jamur Itu karbohidratnya Katanya dokter Grace Udah dari cornnya tuh ya Boleh ditambah Dokter Grace Kalau makanan ini Boleh ditambah apa dok Kalau karbohidratnya Kita mau nambah Apanya ditambah dok Ya Sebetulnya ini bagus banget Untuk yang Sangat conscious Dengan berat badannya Karena kandungan proteinnya Dapat dari telur tadi Kemudian sayurnya Banyak banget Kemudian ada itu Ikan terinya ya Bagus banget Karena banyak banget Kalsumnya Separuh Hampir 50-75% Dari kebutuhan Tubuh sehari Sejujurnya Jadi kalau misalnya Hanya pengen hidup sehat saja Dan itu kurang mengenyangkan Bisa ditambahkan Jadi jagungnya tadi Dibuat lebih banyak Ditambahkan misalnya Nasi Beras merah Misalnya kalau mau Atau itu potong-potongannya Bisa ditambahkan Di tadi oat Yang dimasak asin Atau Boleh pakai telur Di bawahnya Bisa bikin sandwich Yes Dok Nah itu tadi tuh Sekaligus menjawab Pertanyaannya Asri Indah Yang tadi nanya Mau dia turun badan Tapi melalui sarapan Nah itu juga bisa Tuh tadi udah dicontoh Bisa Itu dengan Banyak protein Ya maaf Dengan banyak protein Ya maka itu Bisa tahan Sampai Siang Sampai siang Banyak sarapnya Iya Nah ini Dari kenapa Dewi lagi bikin Salat untuk sarapan Dari Indira Adiputra Sekalian nih dokter Tolong dijawab dok Salat Nah ini aku sepertinya Udah siap nih Bateria untuk Gulung-gulungnya Oke Kita ke Itu dibalik gak Dew Digulung Digulung ya Jadi seperti ini Wah tanganku Menutupi Ya Seperti ini Atau dari sini ya Mulai ya Lalu dilipat Jadi dia Ditekan ke Bagian ujung Untuk menutup Yes Kalau tamat goyaki Jepang kan Klasik polos Ya Nah ini bener-bener nih Kalau kita mau masukin Sesuai anjuran dokter Grace Berbagai macam Sayuran bisa masuk Di dalam situ Gimana ma Boleh diulang ma Ya tadi aku bilang Bahwa ini emang Bedanya sama yang Versi Jepang Kalau versi Jepang Biasanya polos ya Tapi kita mengambil konsep Telur gulungnya Si Jepang itu Kalau Jepang itu Dia polos Dan salah satu Bahan baku Di dalamnya Masih menggunakan Gula atau Pemanis Jadi dia akan Lebih moist Kadang ada yang pakai Gula Ada juga yang pakai Air kaldu Jadi bentuknya Akan lebih fluffy Dan memang Kalau membuat Tamat goyaki Akan butuh Telur yang sangat Banyak Bisa minimal Untuk satu Porsi Karena dia tebal Sekali Minimal Tiga Sampai lima Pisarannya sebesar itu Kalau ini kan Untuk kita Kita sumbal Dengan Sayuran ya Ya Nah udah Nggak perlu Nggak perlu Banyak Minyak sebenarnya Coba Boleh langsung dipotong ya Dia udah nge-set ya Dipotong Oke Ini aku udah cuci tangan ya Yes Sesuai Pemanis Cuci tangan Ada pisau yang tajum Dia masih ada Dia masih ada Indira Adiputra Mungkin dia nggak biasa Makan salad Buat sarapan Dia nanya Salat baik nggak buat sarapan Atau mungkin Sebetulnya dia mungkin khawatir Karena salad itu Konotasinya Dressingnya kecut Kalau yang Dewi bikin kan Nggak bakal kecut ya Dressingnya Kenapa sih dong Orang Indonesia itu Memang Belum terbiasa dengan Memang konotasinya salad itu Very sour ya Kecut ya Tapi aman kan Iya Ya jadi Bahwa salad itu Tidak common Dimakan waktu pagi hari Itu Untuk Orang Indonesia Lebih ke arah Bahwa Orang Indonesia Lebih terbiasa Dengan makanan Yang dimasak Kita bilang Warm dishes Kalau yang cold dishes Kayak salad Oke lah Itu suatu makanan Tapi Lebih banyak dianggap Bahwa bukan makanan Kecuali kalau di dalamnya Ada kentangnya Atau ada lontongnya Ada Tahu tempe Atau ada ayamnya Maka itu baru Menimbulkan kesan Bahwa itu makan Memang kalau hanya Sayur aja Kenyang Dalam segi volume Tetapi Kalau mau lebih kenyang lagi Ditambahkan Protein Apakah oke atau tidak Sebetulnya rasa kenyang Itu Diciptakan oleh pertama Sensor di dalam tubuh Ada dua tadi yang saya sebut Di dalam perut Dan di dalam darah Kalau dibilang kurang Maka tubuh akan Kasih signal Jadi kita juga harus Belajar mendengarkan Apakah salad itu cukup atau tidak Balikin ke setiap orang Kalau merasa bahwa Tidak kurang Maka Coba tambahkan protein Karena protein itu Punya yang disebut dengan Stiety factor Yaitu faktor pengenyang Jadi salad itu Didampingi misalnya Dengan si omlet tadi Atau misalnya ayam Itu sebetulnya Sudah cukup Kalau pengen turun berat Tapi kalau misalnya Dirasa itu Kurang banget Dan tidak pengen Berusaha untuk menurunkan berat Atau pengen turun berat Tapi bukan tipe Yang rendah karbohidrat Boleh ditambahkan Dengan karbohidrat Begitu Tapi sebetulnya Balik lagi Kalau dengan salad Itu volumenya kan Cukup banyak Sebetulnya Dari segi lambung Dia sudah Bilang bahwa itu kenyang Kemudian dari Rasa kenyang lapar ini Juga diciptakan oleh Yang disebut dengan sugesti Secara psikologis Kita merasa makan atau tidak Ya karena Kalau orang Indonesia Cold dishes Bukan dianggap Sebagai makanan Sebetulnya kalau salad Kemudian dikasih dressing Dan dressingnya Biasanya Lebih banyak yang Pakai minyak Itu sebetulnya Sama dengan Minyak yang dipanaskan Kemudian dikasih sayur Ya jadi Tidak usah dalam bentuk salad Kalau pengen memasukkan Sayur Bisa aja ditumis Itu kan sebenarnya Sebenarnya juga sama Yes Oke Dewi sudah dalam tahap Apa Dew? Ting Wah sudah tahap penyajian Dew tadi boleh diulangin Gak Dew Kamu pakai dressingnya Pakai bahannya Apa Dew buat dressingnya Dressingnya aku pakai Dressingnya aku pakai lemon Kemudian aku campur Juice nanas Sama garam Jadi dia akan Asam manis segar Terus Sementara ini Ini aku pakai Sepertinya mungkin Ada sedikit madu Sebentar mbak Oh iya ada sedikit madu Oke Aduh pas banget tuh ya Jadi Segera dapat Kecut Ada manisnya sedikit Dokter Dokter Karena ini Sebetulnya benar banget Cuma teriakan memilih Mungkin cuma tinggal dua lagi Pertanyaan Mungkin yang sangat Relapan dengan Masak-masak ini Indria Indria bertanya Kalau dia Pengen masak ini Tapi tanpa kuning telurnya Itu apakah Baik dok Maksudnya Emang biasanya Kapan kuning telur itu Harus dikurangin Dok Mungkin dia memang Mungkin lagi Sedang menjaga Asupan kuning telurnya Mbak Indria Iya Jadi kuning telur Dibatasi Pertama Bila memang Kolesterolnya tinggi Sehari Kebutuhan kolesterol kita Kurang lebih sekitar 300 miligram Kalau kuning telur Sendiri Bisa 186 Ya Belum sama makanan Yang lain Jadi Pada orang dengan Kolesterol tinggi Memang harus dibatasi Kuning telurnya Boleh kuning telur Tetapi tidak bisa Dua atau tiga Ya Seminggu Ya dua Sama tiga kali Masih oke Kalau misalnya Kolesterolnya tinggi sekali Ya kuning telurnya Coret aja Ya ada tubuh Yang memang rajin Hatinya untuk Membentuk kolesterol Yang kalau yang seperti itu Harus hati-hati Jadi pertama Kalau memang Punya kolesterol tinggi Yang kedua Kalau pengen Turun beratnya Yang namanya kuning telur Bisa plus minus Kenapa? Karena satu telur Ya Telur Telur Ayam negeri Kalori 75 Dari 75 kalori itu 50-nya Disumbang oleh Kuning telur Jadi kalau putihnya Cuma 25 Biasanya Kalau misalnya Mau putih telurnya Aja Putih telur Memang sumber protein Yang tinggi Isinya 100% protein Ya Punya Stity factor Faktor pengenyang Sampai kotak Bilang Oh ini udah cukup Ini Gak usah Makan lagi Ya Stity factor Jadi putih telurnya Mungkin gak cuma satu Tapi Empat Ya Jadi putih telur Empat Kemudian Kalau misalnya Mau ditumis Kalau mau dibuat Omelette Seperti tadi Boleh Fine Mau ditambahin air sedikit Sehingga lebih Ada volumenya Ya Tapi mungkin gak bisa Sengembang Kalau pakai Kuning telur Ya Tapi paling gak Itu udah membantu Mengurangi lemak Dan membuat Jadi volumenya Lebih besar Daripada Kalau pakai Satu telur aja Jadi Empat kuning telur Kalorinya Kurang lebih Seperti Telur satu Dengan kuningnya Yes Oke Ini perpaduan yang ciamik Banget diantara Ahli nutrisi Dan juga Jagoan masak Di hari ini Emang Tapi bisa kan Dew ya Kalau kita Tetapi bukan Namanya Bukan tamagoyaki lagi Tapi kalau kita Pengen ngurangin Kuningnya Pakai putih aja Kan tetap bisa Nge-folding Tetap bisa dilipeskan Bisa Tapi memang Harus lebih banyak Ya mbak Karena Aku kan juga Dulu ada Kolesterol Kemudian Diabet Jadi Memang Menjaga Asupan Beberapa Bahan baku Nah Kalau juga Tetap masih Mau konsumsi Kuning telur Misalnya Ada dua Misalnya telur Yang satu Kuningnya dikeluarin Bisa juga Putihnya tetap Dipakai Untuk membuat Dia lebih Jumlahnya Lebih banyak Atau ya kadang Memang di rumah Juga aku membuat Dadar telur Dari putih Dadar dari putih telur Itu juga enak kok Tergantung Apa yang dimasukkan Sudah jadi Sudah jadi tuh Ceritain dong Tadar Jadi Kelihatan gak tuh Oke Cantik banget Dew Pasti orang Kalau mau sarapan Seneng banget Wah Keren banget Oke Ini bisa Ini buat Porsi Buat berdua Boleh dong Dew ya Sepertinya Ini Satu Salatnya Aku habisin Duluan Boleh kan Kalau salatnya Aku mau habisin Duluan Boleh ya habisin Bebas sih Memang tergantung Kebutuhan setiap orang Kayak tadi yang Dr. Grace bilang Memang pada akhirnya Semua disesuaikan Dengan kondisi tubuh Masing-masing sih Mbak Kebutuhan Masing-masing Thank you banget Dew Nah Dew Itu tadi Kamu kan sebetulnya Terkenal Suka bikin kelas Bikin Plant-based Plant-based milk Bikin soalnya Susu PT Itu tadi Di tampil itu Coba ada Ada susu Ada susu Apa kok Bonggungnya itu Ini juga Bisa menjadi alternatif Kadang Kalau Karena Aku suka Pagi Suka minum Kopi Kadang-kadang Atau Susu Aku ganti Memang ke Plant-based milk Gitu Jadi Awalnya Karena memang Sering membuat Kemasan Sering membuat Botolan di rumah Supaya mudah Dikonsumsi Akhirnya Banyak yang request Untuk Tolong dong Diproduksi Dibuat Ini semua Ini juga bisa Dicampur dengan Oatmeal Atau dibuat Overnight oats Yes Walaupun Dewi Ini ngakunya Udah kewalahan ya Kalau menerima pesanan Ya Dew Lebih seneng Berbagi Inspirasi aja Di medsos ya Dew Biar orang Praktek sendiri Di rumah Karena Semua kan Disesuaikan Dengan kebutuhan Masing-masing Ada yang mungkin Anaknya Alergi Atau mungkin Misalnya Dianya pun Sendiri punya Batasan makan Jadi Lebih seneng Untuk berbagi resep Dan metode Memasak Karena pengolahan Itu kan Penting dan Penyimpanan Oke Sip Thank you banget Sebelum kita mengakhiri Sesi seru siang ini Tria ingin mengajukan Pertanyaan terakhir Untuk dokter Grace Dan juga Dewi Subrata Nah buat dari dokter Grace Dudu nih dok Bisa berbagi tips Sehat gak sih Saat pandemi Atau mungkin Resep rahasianya dokter Selalu fit Pagi ngapain Siang ngapain Malam ngapain Itu deh Kasih tau kita semua Oke Saat pandemi Yang harus dilakukan Adalah Jangan lupa Harus happy Karena Dengan situasi yang baru New normal Kan ya Dimana gak bisa jalan-jalan Seperti yang kita lakukan Sebelumnya Maka happy itu penting Dan selama happy Maka niat akan muncul Termasuk niat Untuk hidup sehat Ya Sehingga hidup sehat Tidak melalui paksaan Waktu sarapan Waktu makan siang Waktu makan malam Maka kita akan Lebih termotivasi Untuk ikuti anjuran Yang tadi telah Kita bagikan Bahwa kita butuh Yang namanya Karbohidrat Ya Karbohidrat Kemudian protein Ya Kemudian juga Ini protein Karbohidrat Dan butuh juga Sayur Ya Makan Waktu Kalau misalnya Mau turun beratnya Bisa aja Hanya protein Dan sayurnya Aja Ya Oke fine Ini bisa Juga Tahan lama Ya Kemudian Jangan lupa Tambahkan Zat pembantu Yang membuat Kita lebih fit lagi Vitamin C Jangan lupa Bisa didapat dari Buah-buahan Dan Sayuran Ya Termasuk cabai Ini juga banyak Vitamin C Kemudian Bisa juga Dari suplemen Misalnya Tapi dari makannya Sudah cukup Jangan lupa Vitamin D Yang banyak Membantu Memodulasi Daya tahan tubuh Ya Vitamin D Ada di dalam Ikan Terutama ikan Yang berlemak Tapi masanya Jangan lalu digoreng Kan bisa di pepes Bisa di grill Ikan yang banyak Berlemak Ada di Bandeng Ikan patin Sebetulnya Ikan Di semua ikan Juga ada minyaknya Ya Tapi at least Pilih yang disuka Bisa juga Ditambahkan kunyit Karena itu baik banget Untuk meledakan radang Dan Membantu juga Meningkatkan imunitas tubuh Jahe juga banyak Ada bahan yang lain Termasuk jamur Dan lain-lain Begitu Ya Air jangan lupa Dan yang penting Niat ya Kalau dari Dewi Apa nih Dew Tipsnya Dew Kalau aku sendiri Pagi yang pasti Kena sinar matahari Kemudian Jaga makan Sudah pasti Karena pasti banyak yang males gerak Atau mungkin Jadi stress juga kan Karena sehari-hari Lihatnya dia lagi Dia lagi Itu lagi Itu lagi Kadang olahraga juga Tidak harus selalu Olahraga di luar Lari atau sepeda Tapi Bebersih rumah Bebersih dapur Pokoknya yang pasti Bergerak lah Lebih banyak Kalau aku itu Sama yang memang Menjaga makanan Dan yoga Kalau aku di rumah Yoga dan meditasi Pasti banyak teman-teman juga Yang melakoni hal yang sama Nah Dew Kalau kita mau tahu Tips-tips dari kamu Instagramnya apa sih Dew Coba dong dikasih tau Sampai Femina Instagram Karena banyak berbagi tutorial Masak sih Karena memang tujuannya Salah satu Salah satu sebenarnya adalah itu Untuk mereka yang mungkin Pengen ada terapi Pelepas stres Atau bikin lebih happy Aku selalu bilang bahwa Kenapa gak coba Untuk cooking terapi Jadi karena memasak itu Seperti sarana bermain Dan belajar Gitu Jadi ada banyak tutorial Yang bisa diintip disana Yes Mungkin tadi ada Permasalahan dengan sinyal Aku mengulangin lagi nih Instagramnya Dewi Subrata At Dewi Subrata Kalau Lighthouse Apa nih dokter Lighthouse Kalau kita mau Pengen update Dengan segala berita dari Lighthouse Apa Instagramnya dok Ya Lighthouse Ada di At Lighthouse Underscore Indo Baik Instagram Atau Facebook Juga di website www.lighthouse-indonesia.com Jadi untuk yang males masak Misalnya ya Kita ada juga nih Cia Yang bisa Tangan lamar Redah Karbohidrat Redah kalori Untuk sarapan Atau ini misalnya Mie dari rumput laut Yang dia memang Namanya Zero Mie Zero Mie Kalorinya Hampir 0 25 Satu porsi Dari rumput laut Itu hanya untuk membantu Tetapi misi kita lebih karena edukasi Sebetulnya ya Kita lebih happy Kalau bisa memasak sendiri Oke Terima kasih banget Dr. Grace dan Dewi Atas waktunya Dan penjelasannya Yang ini Semoga bisa mengingatkan kita Untuk selalu Menjaga kesehatan Disiplin Menjalankan protokol kesehatan Terutama Di lingkungan terkecil kita Yaitu keluarga kita Tetap jalankan 3M Memakai masker Mencuci tangan dengan sabun Dan menjaga jarak Serta Menghindari kerumunan Sahabat Femina Saksikan terus Femina Live Di Facebook Feminamedia Dan Instagram At Feminamagazine Setiap Senin ya Setiap Senin Kita akan ngobrol Tentang topik menarik Seputar COVID-19 Ya Dan Tentang segala Kenormalan baru Bersama Femina Dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Saya Trianur Agustina Jurnalis Boga Femina Undur diri Dan terima kasih Kepada sahabat Femina Yang telah satu jam Bersama kami Menonton Tadi semua Obrolan yang sangat menarik Tetap sehat Dan tetap waras Selamat sore Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati